Intro Ditemui saat menghadiri temu kader Golkar di Geraha GPC, Karang Tengah, Imogiri, Minggu Siang, Ketua Dua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyetujui adanya pergantian pucuk pimpinan Partai Golkar dalam waktu dekat. Penangkapan setia nafanto oleh KPK yang menggegerkan media, membuat citra Partai Golkar terpuruk, sehingga mendesak untuk dilakukannya penyelamatan partai. Menaslupus dinilai sebagai salah satu upaya logis karena ada dalam ADART Partai, bahkan telah disetujui 31 DPD Golkar. Setelah melihat situasi yang dihadapi oleh Saudara Sejala Nafanto, semakin sulit dilihat dari sisi hukum, dan akhirnya timbulan tuntutan perubahan, diawali dengan akhirnya keinginan untuk melakukan perubahan dalam pemimpinan Partai. Makin menguat, hari-hari terakhir ini sudah 30 lebih, DPD-31 DPD-1 mengundangkan adanya perubahan melalui mekanisme partai, mekanisme organisasi. Tersesuaikan dengan angkang rasa, ruang tangga, di mana perubahan itu bisa dihakukan kalau situasi yang mendesak, apa yang kerencukannya adalah misalnya nasional luar. Disinggung mengenai calon ketua umum yang mengemuka di internal Golkar, Akbar menyebut Erlangga Hartarto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian, paling cocok untuk menjadi ketua umum. Terlebih hampir seluruh DPD selaku pemilik suara menyetujui pengangkatan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui Munasdup. Anang Yanudin, Jogja TV